Pemirsa saat ini musim hujan telah tiba dan hujan yang lama kita rindukan setelah musim kemarau panjang ini akhirnya turun juga. Tapi ada sebuah permasalahan ternyata kan? Betul, ada yang menjadi momok jika kemarau berganti menjadi musim hujan, yakni banjir yang terus membayangi. Apakah kemudian kita sudah siap menghadapi musim hujan kali ini? Selengkapnya dalam laporan utama, hujan datang banjir membayang. Terima kasih telah menonton! Setelah sekian lama kemarau panjang menerjang, kini hujan mulai mengguyur di sejumlah wilayah di tanah air. Pada awal bulan November ini, Jakarta dan sekitarnya disambut kuyuran hujan lebar. Walaupun hujan masih terjadi secara fluktuatif serta tidak merata, namun menurut catatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, curah hujan di sekitaran Jabodetabek cukup tinggi. BMKG juga memprediksi pada akhir bulan November ini curah hujan akan mengalami kenaikan. Jadi memang saat ini hujannya cukup fluktuatif untuk wilayah DKI. Kalau untuk yang mulai tinggi, kapan ya Mbak? Untuk curah hujan di Jakarta? Baik, untuk mulai tingginya sendiri, biasanya untuk sifat hujan setelah hujan besar, atmosfer ini membutuhkan waktu untuk istirahat sejenak mengumpulkan energi, baru bisa mulai hujan lebat lagi. Nah jika ditanyakan kapan wilayah Jabodetabek hujan tinggi secara merata, kemungkinan baru akan terjadi di sekitar akhir November atau Desember. Tapi tidak menutup kemungkinan di sela-sela waktu itu juga ada 1 atau 2-3 hari di mana curah hujannya cukup tinggi. Untuk wilayah Jabodetabek sendiri ini memiliki zona musim yang berbeda. Jadi dari wilayah Tangerang, Bogor, Depok, Jakarta sendiri dan Bekasi ini musimnya berbeda. Jika dilihat di sini, untuk topografi di sekitar wilayah Jakarta ini berbeda sekali gitu ya. Untuk wilayah utara ada lautan dan di sebelah selatannya ini ada pegunungan. Nah itu hal utama yang menyebabkan kenapa hujannya tidak merata dari utara ke selatan seperti itu. Ya, hujan lebat yang mengguyur wilayah ibu kota seperti ini memang sudah lama dirindukan banyak warga. Lantas, apakah kita sudah bersiap menghadapi musim hujan di tahun ini? Pasalnya, baru diguyur hujan beberapa jam saja, air sudah terlihat mengenangi sejumlah jalanan di Jakarta hingga menimbulkan kemacetan. Luapan air sungai di wilayah langganan banjir juga kembali terjadi. Seperti di pemukiman Taman Harapan, Cawang ini, ratusan rumah di 3 RT terendam banjir pada awal November lalu saat Jakarta sampai Bogor diguyur hujan lebat. Karena berada di banteran Kali Ciliwung, memang banjir sudah menjadi hal yang lumrah bagi warga. Namun banyak warga yang kaget, lantaran tidak menyangka banjir mencapai ketinggian hampir 2 meter. Padahal siang harinya, debit air di Kali Ciliwung sangat dangkal, dampak dari kemarau panjang. Akibatnya banyak dari warga yang tidak dapat mengevakuasi barang-barang ke tempat yang lebih aman. Turah hujan sangat tinggi sekali ya, kita juga yang biasa dikirkali, di luar pediksi karena kemarin air tadi itu kecil, tapi karena pedisi kita kan banjir tidak terlalu besar, tapi karena mungkin titik air dari, apa namanya, dari puluh terlalu besar, terlalu si hujan dicapakan juga sangat berban, makanya ya banjirnya di luar peduli ini ya hampir mencapai 2 meter. Ada beberapa yang memang tidak sempat pergi, apa namanya, diamankan lebih dulu. Lantas, apakah ada solusi agar kita tidak perlu lagi was-was jika musim penghujan datang, terutama bagi warga yang tinggal di banteran Kali, dan bisakah predikat daerah langganan banjir dihilangkan? Nilai DKI Jakarta dan Jabodetabek, ya, tantangan yang kita hadapi saat ini tentunya tadi bagaimana memastikan bahwa curah hujan yang tinggi, ya, itu bisa kemudian ditampung, ditahan, ya, untuk kemudian dia pelan-pelan kita rilis lepas ke saluran dan kemudian ya ke muara. Ya, kalau di puluh apa? Tadi, kita bikin bendungan. Ya, sekarang kita punya 2 bendungan, Ciawi dan Sukamahi kan, kita sebut juga dengan bendungan kering, atau dry dam. Dry dam itu beda dengan bendung biasa, kalau dry dam itu ketika musim tidak hujan, kita biarkan dia kosong. Tapi begitu, apa, hujan datang, ya, kita tahan. Lalu kita lepas pelan-pelan, tujuannya apa, untuk menormalisasikan aliran di badan air. Seperti di Ciliwung kan, sehingga dia yang datang ke Katulampa itu tidak lagi, ya, masif, gitu kan. Dan berikutnya lagi apa? Kita kan butuh membuat saluran kita ya tadi kapasitasnya kembali seperti dulu. Makanya kita sebut dengan normalisasi, mengembalikan, menormalkan kembali. Ya, kenapa? Karena kan sudah banyak diokupasi oleh unian, oleh bangunan, juga sudah banyak sediman di dalamnya. Makanya butuh dinormalisasi. Memang tak bisa dipungkiri jika banjir masih menjadi momok warga ibu kota saat musim hujan menghampiri. Masalah yang seakan terus berulang. Lalu, apakah Jakarta kita sudah berbenah kali ini? Dinas Sumber Daya Air melakukan penurapan, perbaikan-perbaikan saluran kali sungai dan waduk. Kemudian melakukan misalnya normalisasi kali sungai, membersihkan sampah-sampah oleh teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup. Terus mengoptimalkan pintu air, kompas stasioner, kemudian bikin sodetan Ciliwung ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu. Terus ada di Hulu juga disiapkan misalnya dua danau ataupun lokasi waduk seperti waduk Ciawi dan Sukamahi. Itu tujuannya adalah untuk menampung debit air yang ada di Hulu agar tidak semuanya masuk ke sungai Ciliwung dan berpengaruh terhadap wilayah yang ada di DKI Jakarta. Artinya berbagai dinas teknis yang ada di DKI Jakarta di musim kemarau pun melakukan upaya-upaya antisipasi terhadap datangnya musim penghujan ataupun potensi jenangan dan banjir yang ada di Jakarta diprediksi oleh BKG di awal atau pertengahan November dan puncaknya nanti di bulan Desember dan Januar. Siap tidak siap, musim hujan telah tiba. Kita harus terus berbenah dan waspada agar hujan yang telah lama kita nantikan tak berubah jadi bencana. Terima kasih telah menonton!